Salah satu ilmuwan yang dianggap sebagai pemikir paling cerdas yang pernah dilihat dunia ini, prestasinya dalam bidang ilmiah telah mengubah dunia, serta cara manusia melihat kehidupan. Albert Einstein di sepanjang karirnya telah menarik banyak perhatian, tidak sedikit ahli biologi mencoba memahami apa yang membuatnya begitu cerdas. Salah satu anggapan yang paling serius adalah karena perbedaan tingkat anatomi otak Albert Einstein dengan manusia pada umumnya. Namun dibalik kecerdasan Einstein, banyak dari para ahli yang menunggu kematiannya agar bisa membedahnya dan menemukan rahasia kecerdasan yang ada di dalam otak Einstein. Mengetahui otaknya sangat menarik untuk diteliti, Einstein memberitahu keluarganya bahwa ia tidak ingin otaknya dipelajari. Keinginan terakhirnya adalah agar tubuhnya dikremasi dan abunya disebar secara rahasia. Ini dilakukan supaya tidak ada orang yang mencurinya. Pada bulan April tahun 1955, Albert Einstein mulai jatuh sakit dan dilarikan ke rumah sakit Winston. Di sana ia meninggal beberapa jam kemudian. Pada usia 76 tahun, para petugas medis tidak yakin apa penyebab pasti kematiannya. Mereka pun mengikuti otopsi yang dipimpin oleh ahli patologi Thomas Harvey. Di sini lah hal buruk terjadi. Thomas Harvey menyadari keinginan Einstein. Namun pikiran fanatik Harvey tidak menghentikannya untuk mencuri otak Einstein. Beberapa hari setelah berhasil mencuri otak Einstein, saat itulah dia pergi ke Hans Albert. Putra dari Albert Einstein meminta restunya untuk memperajari otak ayahnya dan dia beralasan hanya untuk kepentingan ilmu sains mata. Harvey lantas membawa otak itu ke Philadelphia dan mulai menganalisisnya untuk menemukan rahasia kecerdasan Einstein yang mengagumkan. Tidak menunggu lama, Harvey lantas memotong otak menjadi 240 bagian dan dia wetkan dalam cairan seloidin. Potongan-potongan itu ditempatkan di dua stoklas terpisah dan disimpan di ruang bawah tanah. Banyak yang mempertanyakan mengapa otak dari sang pencetus tewi relatifitas itu dipotong menjadi begitu banyak bagian. Alasannya adalah agar Harvey dapat berbagi otak tersebut dengan para peneliti lain yang memiliki ketertarikan yang sama. Harvey juga melakukan sebagian dari otak itu dikirim ke seluruh dunia dalam sebuah paket. Tidak cukup sampai di situ. Potongan-potongan tersebut disimpan di tempat-tempat yang aneh seperti menyimpan di kotak sari apel di dalam kulkas. Sebagian besar potongan itu dia simpan sendiri dengan turun waktu sekitar 40 tahun. Hingga saat ini tidak sedikit para ahli yang juga telah ikut serta mengamati otak Albert Einstein. Mereka mendukung kecetusan Einstein disebabkan otaknya yang memiliki perbedaan. Salah satunya adalah ukurannya yang lebih besar dibandingkan dengan orang biasanya. Tidak hanya itu saja. Beberapa ahli mengklaim bahwa otak Einstein punya lebih banyak sel glia atau neuloglia yang berfungsi untuk menunjang dan melindungi neuron yakni. Jenis selain pada otak. Sedangkan neuron membawa informasi dalam bentuk kursa listrik yang dikenal sebagai potensi aksis. Karena semakin tinggi jumlah sel glia dapat menunjukkan kekuatan otak yang jauh lebih tinggi. Hingga saat ini, 170 bagian otak sudah dikembalikan ke University Medical Center at Princeton. Sementara 46 bagian. Setitis rambut dari jaringan otak Einstein dipajang di Museu Sejarah Medis di Philadelphia. Dan masih banyak potongan lainnya yang masih hilang hingga saat ini. Terima kasih telah menonton!